Halo, apa kabar semua? Kita berjumpa lagi di awal mula studio. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari langsung saja kita mulai. Tiongkok memiliki perumahan kuno yang dilengkapi sistem pertahanan canggih. Perumahan ini konon menjadi inspirasi dalam film Mulan. Perumahan yang terletak di Provinsi Fujian itu disebut Tulou. Dalam bahasa lokal, Tulou berarti bangunan tanah. Perumahan kuno itu sejatinya adalah rumah komunal yang menampung hingga 800 orang. Perumahan yang terdiri atas 3-4 lantai itu dibangun dari bahan kayu dan lumpur yang secara tradisional diasosiasikan dengan orang Hakka. Perumahan tersebut diperkirakan dibangun antara abad ke-15 dan ke-20. Bangunan dirancang menghadap ke halaman tengah sehingga bentuknya melingkar. Dilansir dari berbagai sumber, orang Hakka bermigrasi dari provinsi-provinsi di Tiongkok Selatan dari wilayah utara. Hal ini dilakukan karena mereka sering menghadapi konflik dengan penduduk asli. Untuk melindungi diri dari musuh, orang Hakka membangun dinding Tulou yang tebalnya mencapai 1,5 meter. Selain itu, perumahan mereka juga dibentengi dengan gerbang besi, dilengkapi dengan terowongan bawah tanah dan senjata. Bukaan pintu biasanya dibangun dari bingkai granit dengan panel pintu kayu. Karena hanya ada satu pintu masuk, itu membuat bangunan lebih mudah untuk dipertahankan, kata Yokang Shua, profesor sejarah arsitektur, teori, dan kritik di Universitas Teknologi dan Desain. Singapura Bukaan jendela biasanya di tingkat yang lebih tinggi, membuat akses dari jendela juga sulit, tambahnya. Halaman utama adalah tempat warga dapat mengadakan kegiatan seperti upacara keagamaan, festival, dan pernikahan. Selain di Fujian, rumah tulau ini juga dapat ditemukan di bagian lain Tiongkok, termasuk Guangdong. Sebagian besar tulau memiliki kuil keluarga dan sekolah keluarga di dalam gedung, kata Kang Gerwen, asisten profesor di Departemen Studi Tiongkok di Universitas Nasional Singapura. Orang haka memandang hubungan keluarga dan pendidikan sebagai dua hal terpenting dalam hidup mereka, tambahnya. Setiap tulau berfungsi seperti desa mandiri. Bagian bangunan dibagi antara keluarga dari klan yang sama. Banyak dari tulau ini sekarang memiliki listrik dan pasokan air. Sementara untuk sumber makanan utamanya berasal dari ladang mereka sendiri dan desa-desa terdekat. Koridor yang menghubungkan kamar individu di setiap lantai dimaksudkan untuk mendorong interaksi bertetangga di antara penghuni. Sebagai struktur pertahanan, memiliki rencana melingkar berarti tidak akan ada sudut atau titik buta, kata Yo. Saat ini, jumlah orang yang tinggal di tulau menurun selama bertahun-tahun karena semakin banyak generasi muda pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, peningkatan pariwisata di daerah tersebut telah memberikan kehidupan baru bagi rumah-rumah bersejarah ini dengan menopang bisnis lokal. Itulah sepenggal informasi mengenai tulau rumah kuno Tiongkok. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di bawah apabila mempunyai informasi tambahan. Terima kasih.